penutup akhir tahun, apa hadiah akhir tahun dikasih informasi bahwasannya saya lulus beasiswa ish, andalan sekali halo kawan muda, selamat datang dalam bisik muda, bincang nasik bareng Uni Muda bersama saya, Filemon Christian Waroi nah teman-teman, disini kita sudah kedatangan salah satu alumi, teman-teman, alumi dari Uni Muda yang mendapatkan beasiswa S2, LPDP ke Universitas Negeri Yogyakarta, disini sudah ada Kak Lutfi halo halo Kak Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah selalu baik dan luar biasa amin, luar biasa ya Kak Lutfi boleh tanya tidak nih kesibukan hari-hari ini apa? akhir-akhir ini gitu kalau baru-baru saja ini lagi menikmati masa-masa tenang di Sorong karena sudah off juga kan dari kerja sudah off dari kerja jadi sekarang tinggal magang doang di Jakarta di Jakarta jadi lagi mempersiapkan magang untuk di Jakarta nih? enggak, lagi sudah progress bahkan mau beres di bulan Februari nanti kontraknya oke, jadi Kak Lutfi dengar-dengar nih Kak Lutfi dapat beasiswa S2 ke UNY UNY beasiswa LPDP ini LPDP ini kan banyak nih jenis-jenisnya Kak Lutfi sendiri dapat beasiswa LPDP yang mana? kalau saya sendiri di jalur afirmasi karena kan saya sekolah dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah di Tanah Papua jadi saya punya kesempatan untuk mencoba jalur afirmasi jadi dari SD di Papua? SD di Papua, di Jayapura di Jayapura? ya tinggal di Jayapura? tinggal di Jayapura sempat tinggal di Wamena juga sampai kuliah baru pindah ke Sorong? kuliah baru pindah ke Sorong, Papua Barat jadi dari Jayapura itu merantau atau tinggal sama saudara? kesini? di Sorong? dari Jayapura? oh, di Jayapura keluarga besar di Jayapura oh, jadi ikut transmigrasi atau? iya, transmigrasi tahun 80-90 tapi kalau Bapak udah dari kecil di Jayapura oh, di Jayapura, seperti itu Bapak orang? Bugis oh, Bugis saya kira orang Pak Bugis juga oke, jadi kalau di sini yang kos sendiri? di sini, alhamdulillah tidak pernah kos barang teman terus di teman itu cuman ya di rumah teman? di rumah teman dari Lububan ini semoga tidak jadi Lububan teman-teman jadi Kak Lutfi ini sendiri kenapa nih? memilih pindah dari Jayapura terus berkuliah di Sorong? awalnya tuh sebenarnya udah sempat daftar kuliah di Jayapura di Uncen, di USTJ tapi tidak terima? tidak sempat diterima bahkan di USTJ udah tes tapi tiba-tiba orang tua karena sempat studi banding di Sorong sini menyampaikan bahwasannya oh, ada salah satu kampus nih di Sorong yang kiranya menurut Pace ini bagus Bapak dan sempat juga buka-buka di Facebook Google cari tahu terkait ini Uni Mudad apa, STKIP Muhammadiyah Sorong kan dulu namanya STKIP oh, STKIP benar di tahun 2017 waktu itu studi bandingnya jadi rekomendasi dari orang tua rekomendasi orang tua karena memang sekalian ikut maunya orang tua sekalian mandiri juga nyoba survive selama 4 tahun bisa nggak bertanding bagaimana selama 4 tahun itu di Sorong? nano-nano sih banyak pasang surutnya tapi alhamdulillah banyak bahagianya juga ditemani dengan yang awalnya nggak ada kenalan sama sekali nggak ada keluarga sama sekali sampai sekarang punya banyak teman punya banyak keluarga dari komunis-komunitas yang sempat bareng kita kolaborasi seperti itu jadi Kak Lutfi ini alumni dari Uni Mudad, Sorong jurusan apa? PTI pendidikan teknologi informasi jurusan PTI jadi melanjutkan S2 di UNY ambil jurusan yang sama? pendidikan teknologi dan kejuruan sebenarnya masih belum tentu di UNY juga ada 3 pilihan kan kalau misalnya kita daftar di LPDP itu ada beberapa kampus yang di diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus ada Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri 11 Maret dan juga Universitas Pendidikan Indonesia oh itu pilihan kakak? iya pilihan saya seperti itu jadi sebelumnya nih Kak Lutfi dengar informasi LPDP itu dari mana? sebenarnya udah dari kuliah kurang lebih di tahun 2018 udah coba cari-cari berbagai macam informasi terkait kegiatan terkait beasiswa karena emang di apa ya dari dalam diri pengen bantu ngeringanin beban orang tua juga kan jadi kayak kenapa tidak saya coba kesempatan ini dan alhamdulillah dulu waktu SMA gak pernah berpikiran bosennya ikut kegiatan cuma tahu senang-senang doang pas di kuliah ini jadinya kayak terlambat sadar aja kan kemarin waktu SMA banyak senang-senangnya main sana-sini tak kabur terus ikut organisasi pun tidak pernah tiba-tiba alhamdulillah sampai disorong karena mungkin ini ya apa emang dari lingkungannya juga mendukung di kampus ini untuk bagaimana kita bisa survive karena saya juga merasa bosennya punya privilege saya lahir besar di Papua saya punya kesempatan untuk ikut kegiatan yang mungkin disediakan entah dari NGO LSM pemerintah dan itu membuat salah satu apa ya saya bersyukur dengan lahir besar di Papua tinggal di Papua karena kita punya peluang yang sama iya betul-betul seperti itu jadi Kak Lutfi hasil research sendiri seperti itu ya iya mencari-cari tahu tentang bahkan masih semester 4 nih udah ikutin sosialisasi LPDP kayak apa aja yang pengen apa kiranya nanti bakal disiapkan untuk mes doi lanjut karena emang dari orang tua kan maunya saya sampai master sampai S2 sampai S2 mbak andalan juga jadi sudah dipersiapkan gitu dari semester 4 jadi semester 4 itu langsung memang persiapkan diri seperti itu persiapkan diri bagaimana biar memenuhi kriteria memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP sudah lihat-lihat juga kiranya jalur apa sih yang bisa saya ikutin jadi ini memang kakak research ini khusus untuk apa persiapkan diri ini untuk khusus tes biasiswa LPDP ini atau emang yang lain-lain juga seperti itu kakak siapkan diri sebenarnya gak hanya khusus di biasiswa LPDP doang ada beberapa biasiswa kayak kemarin yang sempat gagal kan kayak yang ke New Zealand dari Inspirasi dari Waiseli juga beberapa kali itu sampai 3 kali tes cuman sampai di interview doang wah luar biasa itu sampai interview itu luar biasa sekali itu jarang-jarang apalagi orang-orang di Timur Australia Wars juga kemarin kayak dapat pelatihan 3 bulan di Bali tapi gagal juga di interview dan Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin dapat penutup akhir tahun apa hadiah akhir tahun dikasih informasi bahwasannya saya lulus biasiswa andalan sekali jadi mungkin kakak bisa spill sedikit apa persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan sebelum mengikuti tes LPDP ini sebenarnya tergantung jalur apa yang dipilih ada jalur regular ada jalur afirmasi karena saya lahir besar di Papua sekolah SD sampai SMA bahkan sampai kuliah di Papua jadi saya bisa apa mengikuti jalur afirmasi jalur afirmasi tentunya di jalur afirmasi lebih dipermudah lebih dipermudah dari skor to fall yang saya tahu mungkin hanya skor to fall yang awalnya di jalur regular 500 untuk di dalam negeri kalau di jalur afirmasi hanya 400 hanya 400 hanya 400 kemudian untuk yang di luar negeri jalur afirmasi 500 saja untuk skor to fall sedangkan kalau untuk regular kurang kalau nggak salah 550 sampai 600 untuk dapat di luar negeri untuk dapat di luar negeri kalau boleh tahu kakak sendiri tes tufel dimana kan kita tahu kalau di Sorong nih terada tempat tes tufel sebenarnya ada di Golden Gate cuma karena apa ya kayaknya saya lebih nyaman tesnya apa online karena biar lebih fokus juga karena keseharian juga mungkin susah menyesuaikan waktu memanajemen waktu karena ada beberapa kerjaan kegiatan yang harus saya lakukan jadi saya memilih untuk online jadi kakak ini di Central International of Education Central International of Education itu jalur rekomendasi dari salah satu ini sih teman staff juga disini yang sempat ikut tes disitu jadi itu bukan prediction bukan real test real test seperti itu ya itu kira-kira berapa kan kita tahu kalau tes tufel ini tuh mahal sekali sampai juta-juta kalau untuk tesnya kemarin saya dapat kurang lebih 590 untuk biaya tesnya tapi untuk ongkir sertifikatnya itu ya kita tahu Papua Jauh jadi 140an untuk mengirim dokumen jadi totalnya 7 setengah itu bagus itu daripada tes kesana iya kan golden gate ada juga cuman karena langsung ini terus dengar ini juga kayaknya lebih bagus online lebih nyaman aja gitu itu lebih nyamannya di kakak kalau untuk saya pribadi selain tufel tes tufel juga ada apa lagi yang harus dipersiapkan tes tufel kemudian surat rekomendasi dari entah mau dari salah satu dosen atau mungkin rektor intinya yang mungkin pernah menjadi penasehat akademis dan orang-orang yang dipercaya yang kiranya aku percaya untuk bisa menjelaskan dirimu lebih jauh yang lebih mengenal kamu jadi siapa saja intinya yang bisa menjelaskan tentang diri kita bagaimana apakah saya punya kapabilitas untuk terdaftar di biasiswa ini atau tidak apakah saya orang yang cocok untuk masuk di dalam biasiswa ini atau tidak seperti itu selain tufel surat rekomendasi terus ada lagi mungkin ada kalau di jalur afirmasi ada surat domisili oh domisili surat domisili sebagai penguat saja bahwasannya oh memang si anak ini lahir besar apa lahir di apa tinggal di Papua seperti itu NTP juga harus iya betul jadi surat rekomendasi tes tufel sama surat keterangan domisili sama beberapa kalau yang lain mungkin sama di jalur yang lain cuma itu yang membedakan kayak ijasa transkrip nilai sama beberapa sertifikat kalau bisa dilampirkan semua intinya lebih mudah dari afirmasi ini karena dari tes tufelnya oh jadi kalau yang membedakan afirmasi itu cuma skor tufel doang iya sama kuotanya mungkin dia lebih fokus ke ini di daerah 3T kalau untuk afirmasi makanya lebih mudah gitu iya karena ada yang kenapa saya coba afirmasi karena saya rasa saya punya kemampuan bahasa inggris mungkin kemarin dapat skor tidak memadai kalau misalnya ikut di jalur regular jadi makanya coba di jalur afirmasi ternyata capable untuk daftar seperti itu mungkin kakak ada kesulitan kesulitan gitu selama tes kalau untuk LPDP alhamdulillah dilancarkan terus paling untuk kesulitan bagi waktu untuk ngerjain atau nulis SI kontribusi balik untuk daerah asal karena kalau di LPDP kan ada ini diwajibkan untuk balik lagi ke daerah asal untuk mengabdi kalau enggak salah itu 2N tambah 1 jadi kurang lebih 5 tahun kalau enggak salah 5 tahun mengabdi setelah lulus kuliah itu harus ke daerah asal sebenarnya kayaknya ke daerah asal entah ke Sorong atau mungkin di Papua di Papua tergantung SI kontribusinya kamu tulis bagaimana komitmenmu untuk balik ke daerah asal mungkin kakak bisa spill sedikit mungkin kakak punya SI itu bagaimana tentang apa saya banyak menjelaskan ini terkait keseharian pada saat jadi mahasiswa setelah jadi mahasiswa apa yang saya lakukan terkait pekerjaan juga terus terkait harapan mungkin yang paling penting bagi saya itu harapan yang kiranya apakah saya bisa capai harapan itu atau tidak itu yang mereka lihat terus kemudian karena nanti di interview juga bakal ditanya terkait gambaran atau outline tugas akhir outline tesis maka teman-teman yang mungkin mau mendaftar nanti harus mempersiapkan itu juga kiranya di S2 pengen nulis apa terkait tesis itu yang paling penting harus dipersiapkan kalau saya struggle-nya mungkin cuma menyiapkan dokumen-dokumennya karena harus cari lagi karena saya agak berantakan di bagian manajemen file terus barang-barang kayak sertifikat dan lain-lain jadi itu sertifikat juga sertifikat itu sebagai pendukung sertifikat sebagai pendukung kau pernah menjadi juara ini mendapatkan penghargaan dari ini kemudian kau pernah menjadi pembicara dalam kegiatan ini kau jadi audiens dari kegiatan ini kau ikut pelatihan ini itu semua dimasukkan pengalaman kerja pengalaman kerja juga bisa tadi kan kakak sempat bilang kontribusi-kontribusi setelah balik dari kuliah nah itu kontribusi yang kakak yang saya tuliskan yang kakak tuliskan itu apa saja kalau saya tuliskan pastinya kan kalau rata-rata orang kenapa harus S2 bakal jadi dosen kan dan cita-cita orang tua saya juga pengennya saya jadi dosen dan saya nulis di esai saya balik ke Uni Muda untuk jadi dosen cuman gak tahu nanti kedepannya bakal gimana kita kan gak tahu walaupun sudah direncanakan pastinya nanti kedepannya bakal berbeda dengan apa yang sudah direncanakan saya ikut alur saja berdasarkan tapi saya tetap ada plan-plan kayak goals-goals yang harus dicapai dalam setiap tahun ada ada list list-listnya jadi menurut kakak kan bilang kakak punya goals-goals nih nah menurut kakak tuh memang goals-goals itu kita harus harus punya ataukah itu tergantung kita seperti itu kalau menurut saya harus masing-masing dari kita harus punya sih karena itu sebagai target juga bagaimana kita mau mencapai impian-impian atau cita-cita kita apa yang kita harapkan misalnya kayak pengen dapetin biasiswa ini di bulan ini pengen ngikutin magang di perusahaan ini itu sebagai tolak ukur apa ya sebagai penyemangat juga bahwasanya oh ternyata kalau misalnya saya gak gerak sekarang saya punya goal saya harus merayakan saya punya target atau goals ini tidak tercapai jadi memang penting sekali untuk punya goals iya sebagai tolak ukur juga kalau misalnya nanti tidak sesuai harapan paling tidak tidak melenceng jauh dari apa yang sudah kita rencanakan oke oke selanjutnya mungkin oh iya tadi kan habis persyaratan-persyaratan ini semua sudah terkirim itu kakak nanti akan mendapatkan notifikasi email gitu seperti itu iya akan ada konfirmasi balik bahwasannya aplikasi kamu sudah terkirim sudah diterima oleh mereka dan mereka akan proses aplikasi nah dari tahap berkas itu terus berikutnya tahap yang akan dilalui tahap apa kakak? kalau di kemarin ada seleksi administrasi seleksi bakat dan sekolastik dan seleksi wawancara kemudian dengar hasil subtansi hasil tes wawancara kakak kan sudah melihat wawancara nih nah wawancara menurut kakak itu susah atau tidak di LVDP ini? kalau saya kayak mungkin sebatas ngobrol oh ngobrol-ngobrol dan kemarin alhamdulillah enjoy dapat orang yang interviewer yang enak juga diajak ngobrol kayak santai bahkan antusias juga excited dengan apa yang dijelaskan juga kayak mungkin dari saya karena emang udah punya gambaran bagaimana untuk menghadapi wawancara kayak udah dari beberapa pengalaman gagal interview juga kan banyak dapat masukkan juga ketika wawancara ya otomatis kita bagaimana bisa memberikan energi positif atau mungkin hal-hal apa ya kalau bisa kita yang lebih antusias daripada si interviewer ini biar mereka bisa meyakinkan mereka bahwasannya ya kamu ini adalah orang yang tepat untuk dapatkan beasiswa ini harus dijawab dengan meyakinkan tapi tetap dengan terasaan mungkin sambil tertawa kan mungkin kayak sekedar ngobrol biasa bahkan tidak terasa satu jam itu kayak satu jam satu jam wah ya ampun dibantai satu jam itu kira-kira pertanyaan yang paling menurut kakak yang paling penting gitu jawabannya yang paling penting itu bagian tesis itu karena itu yang menentukan bahwasannya oh ternyata si anak ini udah punya target bagaimana dia bisa menyelesaikan apa menyelesaikan kuliahnya nanti oh dia sudah punya judul tesis nih jadi kayaknya dia udah punya gambaran untuk bagaimana dia menyelesaikan oh jadi tesisnya itu ya yang paling penting gitu ya itu outline tesis nih kemudian kalau bisa udah nyiapin ide yang pure dari kita sendiri kayak selama kau kuliah atau after graduation apa yang sudah kau lakukan entah untuk masyarakat atau kau punya apa untuk self development juga oh seperti itu kalau saya masukkan kemarin terkait kemah pemuda kemarin bareng-bareng teman-teman dari Eco Defender menggagas kemah pemuda untuk memfasilitas itu oke baik terima kasih Kakak Lutfi sudah datang di BISIK Muda terima kasih baik teman-teman itulah BISIK Muda kali ini saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati